Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD-MTT dengan tegas menolak rencana pertambang batu gamping yang akan dibuka di Kabupaten Manggarai Timur. Penolakan ini menyusul adanya pernyataan sikap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang keberatan terhadap rencana pembukaan tambang tersebut karena akan merugikan masyarakat di Manggarai Timur. Penolakan ini juga karena rencana pertambangan batu gamping dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan di wilayah tersebut. Yang pertama melanggar katakanlah 5 Undang-Undang prosedur tambang yang nanti saya kasihi. Kemudian kedua melanggar bagaimana masyarakat terutama gereja menolak, tokoh masyarakat menolak dan lembaga swadaya lain yang perlu ditambang. Fraksi PKB DPRD NTT merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau kembali izin pertambangan batu gamping yang telah ditertibkan kepada pihak investor dengan luas lahan sekitar 500 hektare lebih di desa Satarpunda, Kecamatan Lambeleida, Manggarai Timur.